Masuk klub di Desentralen, lu masuk klub bayar. Gua bisa wirau swasta di dalam Desentralen. Gila gak? Jadi visioner itu gak sekedar game kayak gini gitu gua. Halo malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi di acara Investor Kripto. Bareng saya Alvin. Dan saya Dedy, Investor Kripto. Hari ini market masih gitu-gitu aja ya? Iya, tapi udah gak turun lagi kan. Ya kita lihat. Ada beberapa yang nge-pump kan. Kayak si crypto.com terus ada lagi. Poti ya nge-pump juga ya? Poti ya dikit tapi belum-belum jauh. Tapi lumayan lah, gak turun lagi. Iya. Rame lagi lah ya. Hari ini kita masih mau lanjut bahas yang kemarin ya? Ya, kita mau main game nih hari ini nih. Apa ini? Gua mau main game NFT juga. Kita mau lanjut lagi NFT ya. Kemarin kita bahas NFT, si NGIN. Tapi dia general buat gamenya general gitu ya. Nah sekarang kita main game nih. Si NFT disini kita akan jelas nih. Yang disebut NFT itu apa. Yang dibilang fungible token itu apa. Non-fungible token apa. Ini jelas nih di produk ini. Kita akan bahas ini, Ipin. Si decentralized land. Decentral land. Ada yang minta sih. Di komen ada yang minta. Bang bahas dong NFT, decentralized land. Oh ini mana? Mana? Baru nge-pump kemarin ya? Iya, mana. Mana ini kita bahas. Mana nih ya? Mana? Kita lihat ya. Dia pemain lama, dia dulu 2017 kalau nggak salah ICO. Gua sih dulu rada-rada aneh. Ini apa sih beli tanah digital gitu. Kan ada yang nanya nih komen. Bang itu beli tanah digital gimana caranya? Gimana maksudnya gitu? Di crypto bisa beli tanah digital katanya. Ya sekalian aja ini bahas. Banyak yang request ini si Decentral land. Dia salah satu pemain NFT yang udah lama si Decentral land. Market capnya udah 1,3 miliar dolar. Ternyata gede ya. Nah kalau kemarin si engine kan general ya. Uh udah ngetam juga ya. Grafiknya begini juga. Ya kemarin naik banyak kemarin. Iya. Kan kalau si engine itu dia platform. Salah satu produknya platform. Dan dia itu banyak game pake engine dia. Nah kalau si Decentral land itu. Emang dia game itu sendiri. Jadi itu ini tidak sekedar game. Ntar gue jelasin ya. Dan mungkin menurut lo ini masih ngawang-ngawang. Tapi menurut gue enggak. Jadi ini contoh proyek cryptocurrency yang jelas. Untuk menjelaskan bedanya fungible sama non-fungible token. Yaitu si ini nih. Si Decentral land. Jadi gini. Dia kan mungkin buat teman-teman yang selewat. Apa sih game gitu. Ini blockchain game kan sebenarnya. Blockchain apa sih sebenarnya gitu. Kenapa apa yang dari istimewa dari si ini gitu. Kita cobain aja ya. Nih gue mau main game sekarang. Connectnya sama pake metamask. Jadi ini tuh dunia virtual reality. Dunia virtual reality. Jadi kita disana tuh kita punya apatar kayak gitu. Nah si apatarnya kita bisa ganti baju. Di dalam Decentral land itu. Ini nih di si dunia land ini. Kita bisa bikin game. Kita sendiri bikin game. Kita bisa bikin bangunan. Kayak di Minecraft. Kita bisa ngobrol sama user yang lain. Pokoknya itu udah kayak dunia sendiri. Kita disana bisa beli tanah. Yang disebut parcel itu. Parcel itu kalau nggak salah 6 meter kali 6 meter. Satu parcel. Nah itu yang dibeli. Salah satunya itu tanah. Nah kita ini kan blockchain game. Kita ntar jual belinya. Atau bayar-bayarnya itu pake cryptocurrency. Cryptocurrency-nya itu cryptocurrency-nya. Si mana itu. Di sini jadi si Decentral land itu ada 2 peluang investasi. Pertama kita pegang token si mana-nya. Oh ini suaranya bisa dimatiin nggak ya? Aduh. Tapi suara gue masih jelas ya? Jelas. Ya nggak apa-apalah ya. Teman-teman ini musik dari gamenya. Nah ini salah satu contoh blockchain game yang menerapkan fungible sama non-fungible token. Nah kalau kita misalkan si ini nih yang langsung aja dan gitu. Nah. Ini kalau misalkan harus bayar kalau pake nama deh. Coba. Ketauan kalau orang Bandung gue. Di mana rumah gue. Nih. Kita mau create. Jadi ini tuh udah karya dunia sendiri. Kalau teman-teman selewat kelihatan. Oh ini cuman gendong. Kita cuman beli-beli barang. Kita bikin bangunan. Nah yang menarik itu. Di si Decentraland itu. Kita beneran beli tanah. Beli tanah digital. Nah itu harganya tuh beda-beda. Tergantung. Kalau ke pusat kota. Ya harganya tinggi gitu. Nah itu bayarnya pake mana? Kayak gitu. Terus kita mau bikin game. Di dalam. Misalnya gue belum beli tanah. Di daerah A gitu ya. Terus gue bikin restoran gitu. Gue bikin. Bikin aja. Ini kayak Minecraft gitu. Orang datang ke kita. Beli makanan. Bayar. Bayaran pake mana. Beneran kayak dunia asli. Kayak gitu. Nah ini Ben. Kalau selewat. Emang kayak apa sih ya. Game biasa aja. Tapi. Nah. Yang jadi. Yang jadi apa. Kesempatan investasi kedua. Yaitu non-fungible token itu. Di sini kan kita bisa bikin. Beli tanah. Nah tanahnya itu bisa. Nego gitu. Lu mau dijual berapa. Nah. Si Descentral itu bisa beli di marketplace disini. Kayak kemana sama si Enjin kan. Yang barang-barang itu. Barang-barang. Special armor. Kayak gitu-gitu. Nah. Ini baju. Ini semua bisa dibeli. Tuh tanah. Bisa beli tanah. Bisa beli. Macem-macem lah semua. Ini tuh. Kalau si Enjin kan platformnya. Ini beneran game. Namanya Descentral. Disitu kita beli-beli. Terus bagus-bagusin rumah kita. Siapa tahu ada yang nawar. Jadi peluang investasinya tuh ada dua. Si Mananya. Si Mananya sama si. Tanah kita. Tanah kita itu harganya bisa naik. Terus sepanjang waktu. Semakin banyak pemain di Descentral. Itu semakin banyak. Jadi kayak. Beneran ya? Dunia. Dunia nyata. Nah. Ini yang maksud gue. Gini. Sebenarnya kan sistem ekonominya ini. Yang didefinisikan sama si protokol mananya. Si Descentral. Nah. Sebenarnya semua hal ini adalah. Semua adalah representasi. Kalau dia unik. Cuma satu barangnya. Berarti dia NFT. Kalau nggak unik. Kayak parcel kan nggak unik. Satu parcel. 6 meter kali 6 meter. Itu fungible token. Lu bisa beli tanah. Tapi. Dia punya lokasi X, Y gitu lah. Di dunia itu. Nah. Lu bisa beli. Semakin banyak dilewati orang itu. Lu. Lu saatnya sebab kita. Gitu. Dan dual belinya pake mana. Nah. Jangan meremehkan. Hal seperti ini. Kalau ini udah beneran pemainnya banyak. Pemainnya banyak. Itu. Ego si player itu. Pengen keren-kerenan. Soalnya disitu lu bisa bersosialisasi. Contohnya gini. Ah. Gue mau bikin burah swasta gitu. Di Descentral. Lain itu. Gue mau bikin klub. Gitu. Di dalam. Jadi orang bisa masuk klub. Disitu ada musik. Ada apa. Bisa hangout disitu. Soalnya dekat pelasanya. Kalau salah. Descentralize pelasanya. Ini kita bisa milih mau kemana. Kalau nggak salah. Waduh lambat. Masih lambat. Gitu. Nah. Jadi. Uniknya si Descentralize ini. Si NFT itu. Sebenarnya platform NFT. Bukan hanya Descentralize. Kan banyak kan. Kayak si NG. Ada dua. Ada dua hal yang bisa kita investasi. Pertama. Token mananya. Kita bisa pegang. Semakin banyak. Semakin naik. Soalnya kan transaksi. Mata uang di Descentralize itu adalah mana. Kita juga bisa berinvestasi seperti dinyata. Misalkan kita investasi rumah. Dekat jalan utama. Di sana kita bikin club. Bisa bikin game di dalam situ. Nah itu. Platformnya dibikin sama si Descentralize. Jadi se-craftian-craftian kita bikin. Semegah mungkin. Siapa tahu ada yang namar. Kalau udah diadopsi benar. Jangan anggap reme loh. Minecraft itu simpel banget. Minecraft tau kan. Itu kan apa. Coba kalau dilihat. Lo bikin bangunan. Bikin bangunan. Tapi kalau udah multiplayer. Lihat-lihatnya. Wah gila. Keren banget. Kayak gitu-gitu. Ini uniknya. Gue awalnya apa sih gitu. Tapi. Ini makin kesini makin. Oh ini ternyata peluang investasi gitu. Bukan hanya pegang mananya. Itu satu ya. Sekarang. Sekarang udah berapa banyak yang main disini? Udah banyak sih disini disebutin. Ya ya. Mainnya. Tahu gak berapa banyak orang yang main? Aduh ada dulu tuh disebutin. Banyak kok dia. Udah banyak. Udah jutaan gitu. Iya. Kalau salah. Disebutin ada udah berapa juta bangunan. Berapa juta pemain. Gak gitu. Dulu aja. Dulu pernah ada games NFT ya. Namanya Crypto Kitty Spin. Jadi itu tuh kayak koleksi ini. Apa ya? Dulu mah. Kayak Pokemon Go. Kartu-kartu gitu gak koleksi. Cuman ini yang di koleksi kucing. Crypto Kitty. Kalau teman-teman yang masuk dunia crypto di 2017 pasti tahu itu. Itu jaringan si Ethereum sampai ngeheng. Dia kan ini si mana ini ERC20 token kan. Itu gara-gara transaksi di Crypto Kitty. Game-nya itu sampai ngeheng. Itu jual-beli. Itu cuman main kucing gitu. Tamagotchi lah kalau jaman yang tua-an dikit loh gitu. Jangan anggap remeh collectible item kayak gitu. Dan itu kucing termahalnya dulu ya. Dijual sampai jutaan dolar. Dan itu terlihat di blockchain-nya. Dan itu bikin network si Ethereum down. Jangan anggap remeh game kayak seperti ini gitu. Bisa aja. Kita disini terjadi. Orang kan bagus-bagus gitu. Bikin bangunan bagus. Bikin tempat bagus. Bikin di dalam situ kita bisa bikin game. Makin kesini penerapan token-nya makin banyak gitu. Itu satu. Nah bayangin gini, Ben. Sebenernya kalau ini kan si Decentraline itu dia mau implementasikannya cuman di game 3D kan. Sebenernya di roadmap ke depannya itu bakal jadi VR. Ini menariknya. Dan itu VR tuh udah di depan mata loh. Kalau lu tau Oculus. Tau apa lagi ya. Apa sih? Oculus sama apa gadget itu? Lu pernah tau. Samsung apa ya? Ada Samsung. Lu pernah nyobain gak? Gue pernah nyobain dan itu realistis banget. Nah itu ke depannya pasti gitu. Tujuan si Decentraline itu bakal bikin dunia kayak Matrix. Jadi lu masuk ke Decentraline, masuk ke dunia kayak film Matrix. Disitu lu punya tanah dan benar bisa komunikasi gitu. Dan itu teknologi itu udah ada loh. Kalau teman-teman udah nyobain Oculus gitu. Nah disitu mulainya sama gue. Si NFT ini bakal menjadi kerasa banget. Oh iya ya kalau udah masuk virtual reality, bangunannya udah real kan. Apa bedanya? Apa bedanya dengan dunia nyata? Bangunannya beneran lokasi lokasinya. Lu harus jalan ke situ. Lu harus masuk. Sekarang mana coba deh masuknya? Ini lambat. Ini gue lagi loading. Loading lagi loading? Iya. Loading kayaknya mungkin komputer gue aja lagi. Tapi ini tuh bakal masuk kayak Minecraft gitu. Kalau sekarang statusnya kayak Minecraft gitu lah. Tapi karakternya lebih manusia gitu. Tapi yang itu yang menarik tuh. Dan teknologi VR tuh udah di depan mata. Nah si Decentraland tuh pasti suatu saat pake VR dia. Dan itu beneran dunia kayak The Matrix. Bayangkan lo. Dan itu gak ngawang-ngawang berdua. Lu bisa masuk klub di Decentraland. Lu masuk klub bayar. Gue bisa wirau swasta di dalam Decentraland. Hilang gak? Jadi visioner itu gak sekedar game kayak gini gitu. Gue kalau udah masuk kayak The Matrix. Masuk ke sini colokin. Pasuk ke Decentraland. Udah aja. Kehidupan sendiri aja itu. Dan itu. Kalau dulu 4 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Gue masih apa sih? Ngarang-ngarang. Kalau sekarang gue udah nyumpain. Lu juga udah nyumpain. Yang waktu itu. Si melatang tank itu. Dan itu kualitasnya makin bagus. Jadi bayangin tujuan si Decentraland itu suatu saat bakal jadi dunia. Beneran lo. Gila. Menurut gue sih. Jadi ini jaga bahaya investi gak dong? Si mana ini? Ya kalau menurut gue sih layak investi ya. Cuman sekarang kan kalau liat chartnya ini mengerikan. Chartnya itu udah naik kenceng banget gitu. Kalau jaga panjang sih. Wah gila sih. Lu bayangin ini tujuan ke depannya sih. Mau kayak The Matrix gitu. Lu di sana udah bikin kehidupan sendiri gitu. Dan ada sistem ekonomi sendiri. Kalau udah VR-nya udah bagus. Terus ntar kan ada wearable device komputer. Yang bisa sensor tangan. Sensor apa. Sensor tangan lu udah liat sendiri kan. Lu juga panahnya baik. Itu sensor-sensornya makin bagus. Yaudah The Matrix. Selamat datang gitu. Dan itu umur gue gak akan lama lagi. Soalnya ya mungkin masih jelek sekarang. Tapi ya mungkin gak akan lama sih. Mungkin udah 10 tahun kayaknya udah. Dunia The Matrix udah ada sih kayaknya gue 10-20 tahun sih. Dan sistem ekonominya ya ini. Udah dipikirin sama si Decentral. Dan itu gue liat tujuan si founder-foundernya itu. Gila. Gila. Dan gak ngawang-ngawang. Luar biasa. Kayak si Elon Musk maupun Mars. Itu gila kan. Tapi gak ngawang-ngawang. Bener lah gitu. Ke Mars itu cuman 8 bulan. Kalau kita pake roket cuman 8 bulan. Jadi maksud akal gitu. Gila. NFT ya. Kayak. Ya. Ya seru. Seru banget ya. Nanti ke depannya. Iya. Oke. Malam ini udah cukup seru ya. Cukup serulah kita main game dulu. Walaupun tadi loadingnya. Sorry ya. Kelamaan. Kalau dikakuin ya. Misal lah di Youtube. Cek gitu. Decentral land game. Cobain aja. Itu kayak Minecraft gitu lah. Multiplayer. Di sana lu bisa jual beli tanah. Bisa bikin bangunan. Bisa bikin musola. Gitu kesarnya gitu. Dukas balu lah. Nah itu. Itu jadi peluang investasi. Bikin aja bangunan sebaik-baiknya. Gitu. Ada itu. Tools-toolsnya ada. Disediakan sama si Decentral land itu. Kalau lu mau bikin bangunan. Nah itu bisa jadi peluang investasi. Kalau yang rajin ya. Yang rajin buat gue. Yang senang game-game kayak gitu. Bikin aja bangunan sebagus mungkin. Siapa tau deh yang apa. Jual aja di market price-nya lumayan loh. Itu peluang investasi. Dan itu real duitnya itu. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Habis ini. Oke Dut. Dukup dulu malam ini ya. Ya. Nanti kita ketemu lagi besok. Untuk membahas koin-koin selanjutnya. Ya. Besok bahas satu lagi lah. NFT lah. Yang mirip-mirip si Decentral land sama Enjin. Apa tuh? Ada lah. Alice. Alice mau gak? Alice. Alice yang nge-pump 30 ribu persen. Itu NFT kalau nanti. Itu dari Alice in Wonderland. Kalau Sarah. Oke. Besok kita bahas ya. Ya. Kita bahas. Nanggung. Oke teman-teman. Sampai sini dulu malam ini. Thank you semua. Dadah. Terima kasih.